Bismillahirrahmanirrahim Dalam sejarah peradaban Islam, Nabi Muhammad SAW sendiri dan sahabat lainnya seperti Abu Bakar ikut membawa material dan membangun Masjid Kuba Masjid Kuba pertama kali berdiri sejak tahun 1 Hijriah 622 Masihi yaitu pada saat Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke Madinah bersama sahabatnya yang lain Penempatan arsitektur bangunan Masjid Kuba ini merupakan cikal bakal konstruksi bangunan Masjid lainnya yang pada umumnya dipakai dalam bangunan Masjid sampai saat sekarang ini Masjid Kuba merupakan bangunan yang didirikan atas dasar taqwa sebab menurut cadatan sejarah Masjid Kuba ini didirikan Rasulullah SAW pada saat unta yang ditunggangi berhenti dalam perjalanan Hijrah dari Mekah ke Madinah Masjid Kuba merupakan salah satu masjid yang bersejarah lekat dengan Nabi Muhammad SAW sebab masjid ini dibangun sendiri oleh Rasulullah SAW Masjid Kuba berada di tipi kota Madinah kala itu Nabi Muhammad SAW baru saja menyesuaikan perjalanan Hijrahnya dari kota Mekah dan langsung memerintahkan untuk membangun Masjid Kuba tersebut Allah SWT dalam Al-Quran Surah At-Tawbah ayat 108 juga berfirman mengenai kehebatan Masjid Kuba yang artinya janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya sungguh masjid yang didirikan atas dasar taqwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri Allah menyukai orang-orang yang bersih terdapat banyak sekali ganjaran pahala ibadah yang dapat kita lakukan ketika berada di dalam Masjid Kuba menurut beberapa sumber bahwa beribadah di dalam Masjid Kuba sama pahalanya seperti sedang melakukan ibadah umrah dalam riwayat disebutkan bahwa Masjid Kuba merupakan salah satu masjid yang diagungkan kemuliaannya oleh Allah SWT setelah Masjid Al-Haram di Mekah Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Palestina terdapat banyak sekali ganjaran pahala ibadah yang dapat kita lakukan ketika berada di dalam Masjid Kuba menurut banyak sumber bahwa beribadah di dalam Masjid Kuba tersebut sama pahalanya seperti melakukan ibadah umrah dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Masjid Kuba merupakan salah satu masjid yang diagungkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Abdullah bin Umar berkata dahulu Nabi Muhammad mendatangi Masjid Kuba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki kemudian melaksanakan sholat dua rakaan sedang dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya adalah Nabi SAW biasa mendatangi Masjid Kuba sambil memakai ataupun kadang-kadang memakai kendaraan dan kadang-kadang berjalan kaki dalam hadis yang lain yang artinya barang siapa bersiki di rumahnya lalu datang ke Masjid Kuba lalu dia menerikan sholat di sana maka dia mendapatkan pahala umrah hadis riwayat Ibn Majah bangunan masjid yang luas dan indah ini dibangun di atas lahan kubun kurmas luas 1200 meter persegi seiring dengan perkembangan zaman masjid ini diperluas mencapai 5860 meter persegi hingga dapat menampung sejumlah lebih dari 2000 jamaah sekaligus 4 menara yang menjulang dan 56 kubah tampak mempercantik bangunan masjid tersebut 19 pintu yang berdiri kokoh di Masjid Kuba 3 diantaranya merupakan pintu utama 2 pintu petunjuk untuk jamaah laki-laki dan 1 pintu petunjuk untuk jamaah perempuan perluasan Masjid Kuba terjadi beberapa kali pada konstruksi awal di zaman Rasulullah SAW bangunan masjid ini sangatlah berbentuk sederhana bangunan masjid yang awalnya berdinding tanah liat dan atap pelepah pohon kurumah sampai pada semeninggalan Nabi Muhammad SAW masjid ini direnovasi untuk pertama kalinya pada masa kekhalifahan Usman bin Affan lalu diikuti beberapa rezim kepemimpinan peradaban Timur Tengah setelahnya kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah merekomendasikan bangunan menara pertama pada Masjid Kuba dan diikuti renovasi setelah-setelahnya Abu Yali Al-Husseini berkontribusi membangun mihrab yaitu sebuah bahagian yang menunjukkan arah sholat di dalam Masjid Kuba pada 435 Hijriyah renovasi selanjutnya pun pada masa pemerintahan kesultanan Turki yaitu Usmaniyah beberapa perubahan lainnya juga dilakukan terhadap rumah ibadah ini sekitar 30 tahun yang lalu Masjid Kuba direnovasi lagi untuk kesekian kalinya proyek renovasi diawali pada 1405 Hijriyah ataupun 1984 Masihi dibawah kepemimpinan Raja Fahad bin Abdul Aziz dua tahun kemudian setelah renovasi masjid yang dibangunnya telah mengalami perluasan secara resmi kembali dibuka untuk umum renovasi dan perluasan ini terakhir dilakukan pada tahun 1984 pada masjid ini merupakan renovasi yang terakhir yang dilakukan sampai saat ini berziarah ke Masjid Kuba merupakan salah satu tujuan dinasti bagi umat dan jamaah haji ataupun umrah pelataran yang luas dan dapat menampung banyak masa menjadikan Masjid Kuba salah satu tempat tujuan ziarah ibadah bagi umat Islam dan inilah sedikit kisah ataupun sejarah tentang Masjid Kuba Masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri demikian video ini mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh